Tidak berhasil, oh sudah masuk kembali, lawan Fakhruddin 3-0 Allah Kapten Madura United Fakhruddin Wiaryanto memberikan andil besar dalam kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Timur Leste U23 Tim Garuda sukses menaklukkan lawan tandingnya pada laga kedua SEA Games 31, Vietnam 2021 dengan skor terlak 4-1 di Stadion Fitri Vietnam pada selasa malam 10 Mei 2022 Dari 4 gol yang disarankan skuad Sintayong itu, salah satunya dilesatkan Fakhruddin Wiaryanto melalui heading pada menit ke-58 Dia memanfaatkan kebelut di depan murud gawang Timnas Timur Leste Sedangkan 3 gol lainnya, lahir dari Aksi Witan Sulaiman 2 kali pada menit ke-52 dan menit ke-76 Serta Egy Maulana Fikri pada awal babak pertama menit ke-15 Gol hiburan dari Timnas Timur Leste U23 tercipta pada menit ke-69 via kontribusi Mozin Ho Seti hatinya, bisa lebih memperkecil ketertinggalan jika eksekusi penyalti pada menit ke-2 sukses menggetarkan jala gawang Timnas Indonesia Fakhruddin bersyukur bisa menuntaskan tekadnya dalam membantu tim Garuda merebut 3 poin pertama di isia game ke-31 fitnam 2021 Dia juga menyampaikan, tidak terlalu fokus terhadap gol yang disarankannya Prioritasnya adalah mengutamakan kebenangan Timnas Indonesia Selain itu, ia mempersembahkan gol tersebut untuk keluarganya, supporter Madura United dan pecinta sepak bola nasional Terutama yang setia mendukung Timnas Indonesia Bukan soal gol, tapi kebenangan tim Ini usaha bersama untuk dapat 3 poin dan tetap membuka peluang kami untuk lolos ke semifinal nantinya Tuturnya kepada kabar Madura selepas pertandingan melalui telepon seluler Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mengemas 3 poin dari 2 laga yang dilaluinya Raihan Puaehin sempurna melalui skor 4-1 bisa menutupi surplus goal minus 3 atas kekalahan saat lawan Timnas Fitnam U23 Terima kasih Kapten Bagaimana menurut kalian terkait dengan penampilan Pak Rudin tadi malam Salam Taritan TV Salam Setong Dera Terima kasih Terima kasih Terima kasih